Pemirsa Persatuan Perawat Nasional Indonesia merespon adanya rencana RUU tentang kesehatan dalam Prolegnas 2023. PPNI sebagai organisasi profesi yang memuadahi lebih dari 1 juta perawat Indonesia menyatakan sikap penolakan terhadap RUU tentang kesehatan atau Omnibus Law. Aksi penolakan juga kencar dilakukan hingga ke sejumlah daerah di tanah air, salah satunya DPP PPNI Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil dari Rapat Pimpinan Nasional yang digelar pada tanggal 18 Oktober yang dihadiri oleh seluruh pengurus Pleno DPP PPNI dan Ketua DPP PPNI 34 Provinsi seluruh Indonesia untuk merespon adanya rencana RUU tentang kesehatan atau Omnibus Law dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023. PPNI seluruh Indonesia menyatakan sikap menolak keras Undang-Undang No. 38 tahun 2014 diikut sertakan dalam pembahasan RUU Kesehatan atau Omnibus Law dan mendesak DPR dan pemerintah dalam hal ini Presiden RI untuk mengimplementasikan Undang-Undang 38 tahun 2014 tentang keperawatan dengan sungguh-sungguh demi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Aksi penolakan ini dilancarkan di seluruh daerah termasuk di DPP PPNI Provinsi Sumatera Barat yang diketuai oleh Meta Zeprinal. Dalam press release yang digelar di kantor DPP PPNI Sumber, aksi penolakan keras dengan mengikut sertakan Undang-Undang Keperawatan dalam Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law dianggap bisa melemahkan profesi perawat baik di dalam maupun bersaing di era global sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Sikap kami dari keperawatan, itu sebetulnya sudah dimulai dari nasional dan sebetulnya juga informasi sudah jauh-jauh hari kita mensikapi karena salah satunya sudah ada dapat informasi-informasi bahwasannya RUU ini sudah sampai ke Prolenas tahun 2023, kita sekarang sudah bulan Oktober, jadi sepertinya ini dipuluh. Nah yang dikhawatirkan disitu adalah bahwasannya dengan adanya RUU itu akan berdampak terhadap Undang-Undang kita di Keperawatan 38 tahun 2014 yang saat ini sudah sangat dirasakan baik berjalannya atau turunan dari Undang-Undang itu sudah berjalan dengan baik sehingga pengaturan organisasi kita untuk pengamanan secara hukum baik kita sebagai pemberi dan masyarakat sebagai penerima itu sudah dirasakan sangat baik. Jadi tidak ada alasan Undang-Undang kita diganggu oleh adanya Undang-Undang atau RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Inilah pernyataan yang perlu kita disampaikan, sifat skalanya sudah sangat nasional sekali. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan.